Intro Aku Sarah Dan aku masih semangat buat jadi driver okejek Kalo dulu aku ngejar mas Iqbal Kali ini aku ngejar kemenangan persaingan Yap aku harus selalu lebih dari Mbak Asna Ya kalo aku gak lebih juga paling gak sama deh Lo gak akan mungkin disana lain gue Kita liat aja nanti Aduh lemah Aduh gulun Hah gulun aku gulun Pak saya Sarah dari OKJ Nah ini dia yang ditunggu-tunggu akhir dateng juga Terus kalian berdua mau ngantar apa? Bapak kan tadi abis order lewat aplikasi OKJ Ini pesanan Bapak Ini saya yang pick up dari Asna Kan sudah saya cancel setengah jam yang lalu Soalnya saya sudah suruh orang untuk ngambil barang kesana Gratis lagi Cancel Satu Dua Tiga Mbak Mie takut jangkat dulu ya Iya iya eh Pipi pipi tunggu 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 sebentar tunggu sebentar tunggu sebentar Nih Papi kasihin pesanan nasi uduknya Mbak Ade ya Tapi papi gak kantor hari ini Mi Loh kenapa? Semuanya teman-teman padang mogok gak mau ikut safety reading Terus papi ikut-ikutan? Iya sih soalnya nanti aku dibilang driver gak asik Papi kok jadi anak kecil sih? Padahal itu pelatihan se... apa? Safety reading Iya itu keren loh Emang Mami tau? Enggak sih cuma nonton di TV aja Yaudah nih Papi ke Mbak Ade dulu ya Anggerin pesenannya Halo? Bol Lu hari ini gak ke kantor kan? Pokoknya awas ya Sampai lu ke kantor Gak asik Gak kompak Pi Aduh lama banget deh Yaudah deh deh Nih Kasih pesanan nasi uduk ke Mbak Ade Terus jangan lupa ya Papi juga harus tagihin nih uangnya Hati-hati ya Udah papi cepetan Aku galau Bek Anak-anak kepadang ngumpul di room meeting kan? Oh Mbak Masih sepi Masih sepi gimana sih? Hari ini kan ada pelatihan safety reading mereka pada tau kan? Harusnya sih pada tau Mbak Jam segini langsung udah dateng dong Pagi guys Nah ini udah ada yang dateng Mbak Nah udah mau gak? Mal Langsung ke room meeting aja ya Oh boleh Makan di room meeting Udah langsung ke room meeting Cepetan Dek Kasih tau driver yang lain Suruh pada langsung ngumpul ke room meeting sekarang Karena udah pada telat nih Ya Nanti ada kabarin Kasih Mbak Telat kebiasaan nih Kok masih pada disini sih? Gak pada masuk Kan ada pelatihan safety reading Tentaran aja Disana juga mau susuk Itu kan penting tau Gak pada pengen dapet poin ya Ya lah Semua orang juga pengen kali dapet poin Cepetan gak pengen juga kesana bengeng-bengeng Santai kali Nah Kebetulan nih pada ngumpul Yaudah tuh Ke kantor gih Mereka tungguin sama Mbak Primi Tuh kan aku bilang juga apa Yaudah deh Aku kesana duluan Siapa tau aku bisa dapet pendidikan driver terbaik Dadah Sintai dunia Sintai dunia Loh Mas Mul Halo guys Duduk aja Iya Aku depan Gak ada orang kan? Mas Mul Disini Pak ada yang gagal jadi best driver Oh ini Keluar Mas Mul Iya Kalau duduk situ Dapatnya orek tempe Ini dapat konsumsi juga? Iya dong Semur telur? Sebelah saya The best Mau dong Mau dong Keluar semur Mau 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 Sudah habis Duduk belakang Dapat semur cengkol Oke Pagi semua Pagi Ini apa sih? Kok banyak nasi bungkus? Ini kita kan sekalian makan pagi Mbak Mul Kita disini tuh untuk latihan Bukan buat makan pagi bareng Udah cepetan beresin Keburuk poasinya datang Hah? Bagi ikan Nasi uduk aja Ditangkap polisi Waduh Helm pake Motor aman Perasaan gue juga kagak ngebut Ngapain ini polisinya ketemu gue? Ini belum semuanya hadir ya? Ada yang tau gak yang lain pada kemana? Saya Mbak Mereka lebih milih Narik Daripada seharian duduk di kantor Gitu Tadi Mbak Saya diajak buat narik Tapi saya gak mau Karena saya Pengen tau Ikut pelatihan Lakin saya driver baik-baik Oke Ada yang tau gak hari ini Kenapa saya mewajibkan Untuk semuanya Ikut pelatihan safety riding? Akhir-akhir ini Kita mendapatkan Banyak sekali komplain dari customer Soal keamanan dan juga kenyamanan dalam berkendara Saya tuh malu Seharusnya kita bisa menjadi pelopor masalah keselamatan penumpang Dibandingkan dengan kompetitor kita lainnya Setuju banget Mbak Dan bagi yang hari ini datang ke pelatihan safety riding akan mendapatkan sertifikat yang langsung dikeluarkan oleh MTMC Polder Metro Jaya Dan sertifikat ini akan menunjukkan kredibilitas kalian bahwa kalian adalah driver okejek yang dapat menjamin keselamatan penumpang Wih keren banget Mbak Tapi itu ngaruh gak sih sama poin yang udah kita dapetin? Pasti Pasti sangat berpengaruh karena semua poin akan terakumulasi Karena kriteria driver mana yang akan saya pilih sebagai best driver Bukan hanya dari jumlah penumpang yang didapat Tapi berdasarkan bagaimana kalian menjalani proses pelatihan safety riding Yang akan diberikan materinya langsung oleh Pulau Lantas hari ini dengan baik Rasna 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 Rasna